Bagi sistem kapitalis yang mereka belajar tentang ilmu, manajemen ekonomi yang berbasiskan kapitalis, mereka selalu punya matematika, setiap hata yang dikeluarkan pasti berkurang. Tetapi matematika yang ditetapkan Allah dan Rasulnya tidak ada. Yang ketiga, wa'i'jawul mar'i binasih. Sifat ujub, kata Nabi. Merasa diri ini paling alim, paling berilmu, paling zuhud, paling bersih, paling warah. Karena memang mungkin dia belum pernah berzinah. Mungkin dia tidak pernah mencuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah 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 satu hadis tentang tiga perkara yang akan membuat manusia binasa, celaka dan terhina, baik di dunia maupun di akhirat Nabi SAW bersabda salathun muhrikatun ada tiga perkara kata Rasulullah yang jika tiga perkara ini dilakukan oleh manusia maka muhrikatun dia pasti akan binasa binasa di dunia celaka di dunia binasa di akhirat, celaka di akhirat yang pertama kata Rasulullah suhun muta'un sifat bakhil dan pelit yang ditaati orang-orang yang memiliki sifat bakhil sesungguhnya dia mengidap satu penyakit yang disebut dengan penyakit hati sebab tiga perkara yang ingin Nabi sampaikan ini semuanya berhubungan dengan penyakit hati yang jika si pemilik hatinya tidak menyadari bahwa di dalam dirinya ada penyakit yang bisa mencelakakan dirinya bahkan sebagian ada yang sadar bahwa dia sedang mengidap penyakit tersebut tetapi tidak mau mengobatinya atau sebagian sadar bahwa dia terkena penyakit tersebut tetapi dia tidak mau menelanpil pahit obatnya karena obat dari penyakit hati itu memang terasa pahit karena kadang-kadang penyakit hati itu diobati dengan melakukan sesuatu yang berlawanan berlawanan bertentangan dengan hawa nafsu dan keinginannya dan itu tentu membutuhkan riyadhotul nafs membutuhkan latihan-latihan jiwa sehingga seseorang tidak terkena penyakit ini yang pertama sifat bakhil yang ditaati karena itulah orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah baik itu membantu saudaranya membantu orang yang kesulitan atau membantu pembangunan masjid meringankan beban anak yatim fakir biskin dan duafa segala sesuatu hati yang dia keluarkan itu disebut dengan saudarah orang yang bersaudarah disebut dengan as-siddiq orang yang selalu membenarkan semua janji-janji yang Allah tetapkan kepadanya bagi sistem kapitalis yang mereka belajar tentang ilmu manajemen ekonomi yang berbasiskan kapitalis mereka selalu punya matematika setiap hati yang dikeluarkan pasti berkurang tetapi matematika yang ditetapkan Allah dan Rasulnya tidak demikian bahkan Nabi SAW mengatakan segala harta yang dikeluarkan tidak akan pernah berkurang tapi orang yang ada penyakit bakhil apalagi bakhil yang diikuti yang ditaati ya tentu orang tidak terus menerus bakhil kadang-kadang dia mungkin dermawa kadang-kadang dia membantu orang lain membantu orang lain tetapi sifat bakhilnya lebih dominan sifat bakhilnya itu selalu diikuti ditaati oleh hawa nafsunya oleh akalnya akalnya selalu berkata dibenarkan oleh nafsunya akalnya selalu berkata harta yang kau keluarkan pasti membuatmu rugi uang bulanan SPP anakmu belum dibayar tagihan kontrakan di rumahmu belum dibayar kredit mobilmu belum dibayar selalu dihitung-hitungkan oleh logika dan dibenarkan ditasdikan oleh hatinya oleh kolmunya oleh nafsunya maka ketika ini terjadi secara berulang-ulang secara terus menerus maka dominan sifat bakhilnya ini membentuk sifat serakah dan rakus terhadap harta yang dia miliki seolah-olah harta yang dia miliki itu tidak ada yang boleh mengganggu menggugat kecuali dirinya padahal Allah hanya menitipkan harta itu apakah harta itu akan digunakan secara tepat atau tidak seolah harta itu akan memberatkan pelakunya akan memberatkan hisahnya nanti di omil kiamat ketika Allah bertanya tentang ilmu Allah tidak bertanya dua kali ketika Allah bertanya tentang waktu Allah tidak bertanya dua kali ketika Allah bertanya tentang umur Allah tidak bertanya dua kali nanti di omil kiamat tapi ketika Allah bicara tentang harta yang ada di tangan kita dari mana harta kau dapat dan untuk apa kau keluarkan kadang-kadang ketika kita berbasis yang urusannya berkaitan tentang kebutuhan kebutuhan primer di dunia rasa-rasanya kita sangat ringan dan mudah sekali mengeluarkan harta untuk kepentingan senang-senang membahagiakan keluarga liburan wisata sedang-sedang kita keluarkan 10 juta 20 juta bahkan 50 juta tapi ketika harta itu dikaitan yang berbasis akhirat maka muncullah sifat bakhil orang tersebut maka sifat bakhil ini kata Nabi akan membinasakan pelakunya kenapa karena secara tidak langsung dia telah merusak hakikat daripada mal harta yang Allah titipkan itu dan ketika hakikat harta itu rusak kemudian harta itu dimakan untuk kepentingan pribadinya tanpa pernah berempati terhadap kesulitan yang ada pada orang lain maka harta yang dimakan itu akan menjadi sebuah penyakit di dalam hatinya maka muncullah penyakit-penyakit kolom maka begitu penyakit kolom dimuncul lambat laun bukan hanya penyakit bahkan hatinya bisa mengeras yang disebut dengan kosya tul kulub hati yang membatu kalau hati yang sudah membatu maka tak ada lagi nasihat yang berguna bagi dirinya kadang-kadang orang yang paling dia cintai memberikan nasihat dengan nasihat yang lembut pun dia tidak bergemi air mata yang menetes dari kedua orang tuanya pun dia tidak punya jiwa empati kenapa kosya tul kulub hatinya telah membatu apa penyebabnya salah satunya tadi sohun muta'un bakhil yang selalu diikuti dan ditaat padahal setiap pagi malaikat itu selalu berdoa selalu berdoa dan kalau sudah malaikat berdoa maka tentu Allah akan mengijabahnya salah satu doa malaikat adalah Allahumma a'ti munfiqan khalafah ya Allah berikan ganti bagi orang-orang yang berinfak di jalan Allah yang kedua malaikat yang kedua berdoa kepada Allah di pagi hari Allahumma a'ti munfiqan khalafah ya Allah binasakanlah harta orang-orang yang bakhil yang belir dua malaikat berdoa yang satu mendoakan untuk Allah ganti setiap harta yang dikeluarkan di jalan Allah yang satu malaikat berdoa kepada Allah agar hartanya dibinasakan agar hartanya menjadi penyebab kerusakan di dalam dirinya yang kedua Rasulullah s.a.w. mengatakan wa hawa muttaba'un dan hawa nafsu yang selalu diikuti nafs itu tidak berkonotasi negatif nafs itu sifatnya netral tergantung bagaimana kita yang melatihnya tergantung bagaimana kita yang menggunakannya nafs bisa diarahkan pada nafsul ammar bisu nafsul yang selalu mendukung kejahatan dan keburukan yang ada pada diri kita karena Allah menitipkan di dalam hati kita itu fa'alha maha fujur hawa taqwa ada sifat dasar seseorang itu sifat taqwa dan sifat fujur sifat jahat itu tapi nafs yang selalu diikuti sampai Allah s.w.t berfirman afara'aitu manittahhoda ilahahu hawahu apakah kamu pernah melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsul sebagai ilah selain Allah apa ciri-cirinya wa'adhanullahu ala ilmin bahkan Allah s.w.t sesatkan dengan ilmunya jadi bukan berarti orang yang tinggi ilmu pengetahuannya bukan hanya ilmu pengetahuan yang bersifat duniawi bahkan ilmu pengetahuan yang bersifat agama seseorang akan terbebas dari penyakit hati seseorang akan terbebas daripada hawa nafsu ammar bisuh yang selalu mengajak pada keburukan bahkan orang-orang yang tinggi ilmu pengetahuan agamanya saja boleh jadi dia menjadi sasaran hawa nafsu yang jahat tidak sedikit orang alin yang dijermuskan karena kealiman tidak sedikit orang yang berilmu dihancurkan karena ilmunya karena dia tidak bisa menggunakan dan mengendalikan konbunya dengan benar karena konbunya itu adalah terminal penghubung antara jasad dengan ruh kalau terminalnya bermasalah maka boleh jadi input yang dimasukkan dari ruh ke jasad akan bermasalah atau dari jasad ke ruh pun juga akan bermasalah karena itulah tidak sedikit dalam sejarah catatan sejarah kita saksikan bagaimana orang-orang yang tadinya diangkat rajatnya dengan ilmu pengetahuannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala tiba-tiba Allah hinahkan jatuhkan karena ilmu pengetahuannya tengok kisah bal'am bin ba'ora di zaman Nabi Musa alaih salatu wassalam bagaimana Allah jatuhkan justru karena ilmunya kalau kita berdoa di pagi hari menangkat kedua tangan minta kepada Allah tentu hari itu diijabah tapi bal'am bin ba'ora kapan dia angkat tangan Allah langsung ijabah kelasnya wali tingkat tinggi tapi sebegitunya saja tidak ada yang terbebas daripada nafsul ammar nafsu yang selalu mengarah kepada keburukan dan kejahatan seseorang mungkin tidak berbuat zina seseorang mungkin tidak merampok dan mencuri tapi kemudian syaitan menjebak dia dengan nafsu-nafsu yang mengarahkan pada keburukan semisal dia merasa paling benar dengan pendapatnya dia singkirkan pendapat orang lain dianggap dia telah menguasai sekian ratus kitab dianggap dia telah berguru sekian puluh-guru dianggap bahwa dia adalah puncak kebenaran sehingga kemudian ketika ada orang menyampaikan pendapatnya sedikit saja dia anggap dia rendahkan orang lain maka hal tersebut adalah nafsul ammar yang dijebak oleh syaitan sekumpulan ini ditulis oleh ulama besar yang bernama syaitan itu mempermainkan nafs manusia termasuk orang-orang alim orang yang berharta dimainkan nafsnya dengan hartanya orang yang potensi syakwatnya tinggi terhadap harta terhadap wanita dimainkan nafsnya begitu syaitan pandainya menjerumuskan manusia sehingga kata nabi yang kedua ini hawa mutaba'un hawa nafs yang diikuti adalah penyebab seseorang itu akan binasa dunia dan akhirat yang ketiga wa'ijabul mar'ili nafsih sifat ujuk kata nabi merasa diri ini paling alim paling berilm paling zuhud paling bersih paling warah karena memang mungkin dia belum pernah berzinah mungkin dia tidak pernah mencuri mungkin dia tidak melakukan dosa-dosa besar tapi pandainya syaitan itu mempermainkan hati seseorang dia terhindar dari dosa besar tetapi dia dijebak oleh sifat ujuk asal ada orang yang bercerita kepada dia bahwa dia pernah berbuat zina begini kemudian muncul dalam hatinya seterusnya saja merasa bahwa oh dirinya suci dia terhindar maka hal tersebut adalah sifat ujuk kata para ulama oleh karena itulah nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu kesempatan hadisnya menyampaikan lau lau takunu tasnibunah khashitu alaikum ma huwa akbara min zalikan ujba ujba jika kalian tidak berdosa maka aku khawatir kata nabi sallallahu alaihi wasallam aku takutkan kalian itu ditimpa dengan perkara yang lebih besar padarinya perkara yang lebih besar dari dosa tadi perkara yang lebih besar dari zina perkara yang lebih besar dari mencuri perkara yang lebih besar daripada koruptor ujba ujba sifat ujuk dan sifat ujuk kata rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena sifat ujuk ini akan membinasakan pelakunya seorang pemimpin di sebuah perusahaan di sebuah kantor dia merasa bahwa yang lain rendah dirinya yang paling tinggi sifat ujuk dia ujuk dengan hartanya tapi yang paling penting adalah kata nabi sallallahu alaihi wasallam ujuk itu adalah batrul haq wa gantun nas al-kibru batrul haq wa gantun nas ujuk itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia mungkin dia tidak bangga dengan pakaian yang barunya mungkin dia tidak bangga dengan pendaraan barunya atau mungkin rumah barunya tapi dia bangga dengan kecerdasannya dengan akalnya dengan pendudukannya dengan jabatannya maka rasa bangga dan zifat ujuk itu bisa dipastikan akan membinasakan pelakunya dan yang paling celaka itu kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam Quran surat al-kahfiz 104 wahum ya sabuna annahum yuhsinuna sun'a sedang mereka itu mengira bahwa mereka sedang berbuat sebaik-baik ini yang celaka syaitan itu membungkus perilaku ujuk seseorang yang seolah-olah itu perbuatan baik begitu pandainya iblis iblis itu profesor di bidang kejahatan jadi paling ahli bagaimana menyesatkan anak cucu Adam walaupun caranya sederhana dia tidak punya kemampuan lebih dari itu apa caranya? diwaswi sufi sururinnas hanya membisikkan saja atau yang kedua dia masuk melalui pemburu darah lewat mana masuknya? lewat harta-harta yang haram yang dikonsumsi oleh kita masuk menjadi pemburu darah dan disitulah syaitan mempermainkan manusia mempermainkan nafsenya mempermainkan jiwanya oleh karena itu tentu tidak ada yang selamat kecuali dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala karena itulah di sayyidul ayyamin di hari yang penuh dengan kemuliaan ini kita memohon dan berdoa kepada Allah semoga Allah senantiasa menolong kita menjaga hati kita menjaga nafs kita sehingga kita tidak terjerumus dari perbuatan-perbuatan yang dimensi oleh Allah dan Rasulnya barakallahuni walakum til quranil azim wa nafa'ani wa iyaikum bima fihi minal ayat wa fikril hakim wa taqabbala Allahumini wa minkum tilawatahu innahu huwa al-ghafurun rahim alhamdulillah alhamdulillahi abduhu wa rasulullah nabiya ba'dah innallah wa malaiikatuhni usalluna ala nabi ya ayuhal ladhina amu usallu alaihi wasallimu taslima ashra muslimin sedang jumlah rahim alhamdulillah di kesempatan khutbah yang kedua khatib mengingatkan secara khusus khususnya kepada diri khatib dan berumumnya kepada para jamaah sekalian handala kita mengingatkan kuat taslima dan ta'wab kita di kesempatan khutbah yang kedua ini khatib ingin menyimpulkan dari si khutbah yang pertama yang pertama handala kita selalu meminta pertolongan kepada Allah karena tidak ada manusia yang terbebas dari kejahatan awal nafsunya dari penyakit-penyakit yang muncul di dalam hatinya karena itulah Al-Quran mengarahkan kepada kita untuk senantiasa memperbadan zikir kepada Allah alami zikri lahi maka dengan zikir kepada Allah maka kita menjadi tenang jiwa kita tentu bukan hanya sekedar zikir yang dilafazkan subhanallah walhamdulillah walailaha iruallahu akbar tapi di luar itu kita membesarkan nama Allah kita mensucikan syariat yang telah ditetapkan Allah subhanahu wa ta'ala dan kita bersungguh-sungguh di dalam menamalkan apa-apa yang menjadi perintah Allah subhanahu wa ta'ala karena itu sebenarnya yang kedua hendaklah kita menutup semua celah pintu-pintu yang menyebabkan seseorang itu binasa karena tiga hal tadi karena sifat bakhil yang ditaati hawa nafsu yang diikuti dan yang terakhir adalah wa'ijalul mar'in binafsih sifat ujung yang selalu membanggakan membesarkan dirinya kadang-kadang sifatnya harus karena itulah kita mesti menutup semua celah penyakit-penyakit tersebut dengan cara mengikhlaskan amal di dalam semua amal kehidupan kita jika hati kita tidak kuat beramal untuk dilihat orang lain maka beramalah secara sembunyi-sembunyi menutup semua celah pintu agar seseorang itu tidak melihat semua amal yang kita lakukan apalagi di era derasnya arus informasi dengan sangat mudahnya orang memamerkan kekayaannya memamerkan kendaraannya memamerkan semua yang dia miliki maka dengan menutup semua celah itu maka mudah-mudahan kita terhindar dari sifat muci dan yang ketiga ikhlasul amal itu tidak hanya saat kita melaksanakan tetapi ikhlasul amal itu akan dipertanggungjawabkan sampai kita mati ada orang yang ketika beramal dia ikhlas tapi dia tidak bisa menjaga ikhlas saja di tengah perjalanan mungkin karena orang yang pernah dibantunya mulai tidak sejalan dengannya mungkin orang yang pernah dibantunya mulai tidak sejalan sikapnya dengannya atau mungkin dia tidak nurut dengannya kemudian muncullah sifat mengungkit-mungkit amal apalagi mengungkit-mungkit amal itu bukan hanya menghancurkan amal pelakunya tetapi juga lebih dari itu akan menghinakan orang tersebut kemudian menyakiti si penerima kebaikan karena itu Allah memberikan peringatan jangan kamu suka ungkit-mungkit sudakoh yang sudah kamu berikan yang dengan kamu mengungkitnya kemudian orang yang dibantunya terdengar di telinganya kamu menyakiti si penerima sudakohnya maka oleh karena itulah ikhlasul amal memang berat ini pekerjaan batin karena itu tanpa pertolongan Allah kita semua tidak akan ada yang sanggup memikul dengan amanah yang Allah memberikan kepada kita maka sentiasalah kita memohon pertolongan Allah Astaghfirullah ladehim Astaghfirullah ladehim Astaghfirullah ladehim Allah maasalni ala sayyidina muhammadin wa ala alih wa sahbihi ejma'in hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'mah ya khafi mazirah ya rabbi laka alhamdu kama yal baghiri jalalika kari mu'azim sultani Allah Allahumma Allahumma aftahlana kulubana wa alhinnah rishdana wa ahdinaaka ila siratika al-mistaqim Allahumma inna nasalukna ilman naafi'an wa iman sabitan wa yakiena rasikhan wa kalban khashian wa lisanan zaafiran wa riskan haladan tayyban wa amalan salihan Allahumma antarabbi la ilaha ila antarabtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa adika mastata'ku azbika min syarlima shanatu abulaka minyamatika alayya wa abu bidhambih kagfir li fa'innahu la yukfir al-zunuba illa anta krabbana la tuzik kulubana ba'da idha hadaytana wa habdana min ladhumka rahmah illaka hithal wahab krabbana habdana min azwajina torbana atina fil dunya hasanah wa fil akhirat yasana tawakil al-zab anna subahana rabbil izzat yam yassifud wassalam ala mursaleen walhamdulillahi rabbil alam ibadallah inna allaha iamur bil adh wal ihsan wa ita idh al-qurba wa yanha' al-fakhshai wal munkan wadab indhukum na'alakum dadakkarun fashkullahi adhkulkum wala dhikrullah bi'atwar qiim as-salam pa na dhikrullah kih 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 Terima kasih telah menonton!